Intro Bermain video game memang menyajikan pengalaman seru, mendebarkan, tanpa mengundang bahaya. Benarkah demikian? Keseringan menatap layar melebihi batas waktu justru berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental loh guys. Bahkan bisa merenggut nyawa. Gak percaya, berikut ini flollipop telah merangkum 7 orang yang tewas akibat bermain game. Sean Wally Pria ini sangat mengemari game EverQuest guys, sampai-sampai rela berhenti kerja pada tahun 2002 agar bisa bermain game seharian penuh. Usai perayaan pesta Thanksgiving, sang kekasih menemukan Wally tewas bunuh diri menggunakan sebuah pistol. Peristiwa berdarah itu terjadi ketika korban masih terhubung permainan EverQuest. Alexander Tobias Wanita berusia 22 tahun ini, tega menghabisi nyawa anak laki-lakinya yang masih berusia 3 bulan. Peristiwa mengenaskan terjadi pada tahun 2011 guys, ketika Tobias setengah asik bermain farm field. Kemudian merasa terganggu karena suara tangisan sang anak. Ia tega menghentamkan kepala sang anak ke monitor komputer karena tangisannya tak kunjung meredah. Sang ibu muda ini akhirnya terpaksa mendekam di penjara selama 50 tahun. Rebecca Colleen Christie Kecanduan berat pada game World of Warcraft telah menutup mata batin Rebecca Colleen Christie, yang tak sengaja membunuh sang buah hati. Saking asiknya terjerumus dalam dunia game, Christie sampai lupa memasak dan memberi makan anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun ini. Usai bermain sekitar 15 jam, ia menemukan putri kecilnya dalam keadaan lemas hingga akhirnya dinyatakan tewas karena kelaparan. Frank Maxwell Ingress merupakan sebuah aplikasi mobile yang mengubah dunia nyata bagaikan sebuah game. Pemain harus segera ke sana kemari, mengelilingi kota untuk menyelesaikan misi. Sekilas game ini mengusung ide brilian ya guys, namun ternyata sudah memakan korban loh. Frank Maxwell berusia 48 tahun yang tewas tenggelam di sebuah dermaga Irlandia pada tahun 2015 saat bermain game ini. Devin Moore Remaja penggemar seri Grand Theft Auto pada Juni 2003 nekat bertindak kriminal terinspirasi dari game favoritnya. Ia mencuri sebuah mobil, merampas senjata, dan menembak dua petugas kepolisian. Bahkan ia sempat bawa kabur mobil patroli polisi sebelum akhirnya tertangkap. Saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi, Devin berkata bahwa hidup kebagaikan sebuah video game. Dan seseorang mungkin saja tewas. Benar-benar sudah gila ya remaja ini? Daniel Patrick Remaja 17 tahun ini nekat menembaki kedua orang tuanya akibat dilarang bermain Halo 3 pada tahun 2007. Saking menggilai game tersebut, ia kehilangan akal sehatnya guys. Saat itu Patrick mendatangi kamar orang tuanya, kemudian menyuruh mereka menutup mata karena ingin memberi kejutan. Saat kedua orang tuanya menutup mata, Patrick langsung menarik pelatuk pistol. Sang ayah berhasil selamat dari insiden penembakan tersebut guys. Sedangkan ibunya tewas usai peluru bersarang di bagian kepala. Lee Sung Sob Pada Agustus 2005, Lee Sung Sob nekat berhenti kerja dan memilih lebih banyak bermain Starcraft. Ia nongkrong di kafe internet dan menikmati keseruan game buatan Blizzard tersebut. Usai bermain lebih dari 40 jam, Sob akhirnya tewas akibat serangan jantung yang dipicu kelelahan fisik. Itulah tujuh orang tewas akibat bermain game. Boleh saja bermain video game sebagai sarana hiburan untuk sekadar lari dari rutinitas harian yang melalahkan. Tetapi jangan terlalu serius ya guys, hingga melupakan dunia nyata. Luangkan lebih banyak waktu untuk berhenti menatap monitor dan bersosialisasi dengan orang lain atau komunitas baru demi meredam kecanduan. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys. Supaya Follipop dapat terus membangun channel ini dan memberikan video-video lainnya kepada teman-teman. Terima kasih telah menonton!